Pemerintah terus memengetangkan kajian pemindahan Ibu Kota Negara di luar Pulau Jawa. Selain perundang-undangan, pemerintah juga menyiapkan konsep Smart and Green City. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Bapenas Bambang Brojonegoro menggelar pertemuan dengan empat perwakilan provinsi yang akan menyediakan lahan Ibu Kota Negara. Bambang mengatakan Ibu Kota Negara baru akan berkonsep Smart and Green City. Pemerintah tetap memperhatikan faktor pertahanan keamanan, ketersediaan sumber daya pendukung dan tidak ada konflik tanah di masa depan. Namun kajian lokasi Ibu Kota baru ini masih belum final karena harus menyiapkan rancangan undang-undang. Bambang menjelaskan Ibu Kota Jakarta saat ini adalah warisan kolonial Belanda, bukan keinginan negara kesatuan Republik Indonesia. NKRI, semua warga negara Indonesia sebagai NKRI dan kita juga ingin apabila kita ingin membangun Ibu Kota baru, itu adalah Ibu Kota modern yang berkelas internasional. Artinya smart, green, and beautiful. Dalam pertemuan dengan Menteri PPN sekaligus Kepala Bapak Nas Bambang Brojonegoro, empat peluakilan provinsi memaparkan berbagai keunggulan dan juga kesiapan daerah masing-masing. Keempat provinsi tersebut adalah Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Barat. Para kepala daerah memaparkan berbagai keunggulan dan kesiapan daerah masing-masing sebagai calon Ibu Kota baru dan pusat pemerintahan negara. Ketersediaan sarana, aspek pertahanan keamanan, minimnya konflik, hingga keindahan topografi disampaikan sebagai acuan calon Ibu Kota negara. Salah satunya, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Idris, menawarkan kota Mamuju sebagai calon Ibu Kota negara. Semaranya kita bisa bentuk, tapi dari beauty dan green ini saya kira menjadi kota yang sangat green. Bahkan kalau kita mau melihat ada kota-kota Ibu Kota negara yang selalu dibelak oleh sungai yang sangat besar indah itu, maka Mamuju ini salah satu representasi yang memadai untuk dipertimbangkan oleh pemerintah menjadi Ibu Kota negara dan sekaligus Ibu Kota pemerintahan. Dan 50 ribu ini masih sangat memungkinkan kita kembangkan.